Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat cacuta kisah Semoga anda masih selalu setia bersama kami Channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik untuk anda simak Dan kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan Sebuah kisah misteri yang berjudul Perempuan yang menyelankan tangan di belakang punggung Lastri mengelah nafas dengan kekecewaan Baru saja ia menghitung hasil penjualan kain miliknya Yang tidak sampai 100 ribu rupiah Hal ini sudah ia alami untuk sekian kalinya Setiap hari ia hanya berpikir Bagaimana cara bisa membayar tagihan Mulai dari listrik, kontrakan Hingga modal untuk membeli kain yang lain Uangnya selama seminggu bahkan habis hanya untuk makan sehari-hari dan ongkos ketiga anaknya Dua bulan berturut-turut Usaha Lastri mengalami penurunan Hingga ia memutuskan untuk tidak mengambil bahan di pabrik kain Ya, semua itu tentu saja terjadi Karena pelanggan tempat jahitnya berkurang Bahkan bisa saja sehari tidak ada pembeli yang datang Seorang yang tidak sempat sekolah dan hanya hidup seorang diri tanpa suami Agaknya semakin menyulitkan hidup Lastri Malam itu saat sedang merapikan barang-barang bekas berupa koran milik anaknya Tiba-tiba di halaman depan koran tersebut Ada penjelasan tentang cara instan agar cepat kaya dengan memelihara tuyul Alamat hingga apa saja persyaratan yang harus dibawa dijabarkan secara rinci Awalnya Lastri tidak tertarik dengan hal klenik Namun saat itu ia seperti sudah tidak menemukan jalan lain untuk membayar hutang dan tagihan cicilan Lantas, setelah melihat tulisan di koran tersebut Ia meyakinkan untuk datang ke alamat yang tertera Keesokan hari, ia sampai di depan gerbang rumah yang tertera di koran Beberapa kali ia menggerakkan tangan sambil menggulung kertas koran yang mengurangi kegelisahannya Rumah orang ini cukup luas dan seperti rumah pada umumnya Hanya saja lokasi jauh dari hidup piku keramaian Hingga dikelilingi dengan beragam pepohonan tinggi Saat itu persyaratan yang diajukan oleh nenek yang dipanggil mbah ini cukup mudah Yaitu menyediakan sebuah ruangan yang terpisah dengan rumah Dan kalau bisa berada di belakang Hal ini ditujukan untuk tempat tinggal si tuyul pesugihan Saat itu lastri menyangkupi persyaratan yang diberikan Ia juga dipantang untuk meletakkan jarum dekat ruangan itu Karena merupakan halangan bagi si tuyul untuk mencari uang Kemudian mbah tersebut mengeluarkan botol bening yang berbahan kaca dengan tutup kain warna hitam Nantinya lastri hanya perlu membuka tutup kain jika malam sudah tiba Jika pantangan kamu langgar Maka risiko yang kamu dapat akan lebih besar Ujar simbah mengingatkan Setelah perjanjiannya dengan simbah Lastri bergegas pulang dan membawa si botol dengan hati-hati Sesekali ia memperhatikan isi di dalam botol tersebut Anehnya ia tidak melihat sesuatu yang berwujud Atau makhluk yang sering diceritakan sebagai tuyul itu Sebuah hal yang tidak terduga terjadi Saat setelah ia melakukan pesukian tuyul Malam itu lastri bermimpi aneh Pasalnya di dalam mimpi tersebut Ia sedang menyusui seorang makhluk berkepala botak Dengan celana kusam warna putih Serta mata berwarna merah Ia meyakini Jika itu bukan hanya mimpi Tapi seperti kejadian yang sebenarnya Ketika bangun pun Badan lastri dibuat pegal dan sakit-sakit Lastri hanya berpikir Mungkin ini salah satu risiko yang harus ia terima Di hari ketujuh kepemilikan tuyul Lastri sudah bisa melihat wujud asli makhluk gaib itu Umumnya tuyul sama seperti anak kecil yang suka berlari Tidak bisa diam Hingga merengek saat ia kelaparan Untuk menjalankan aksi pengambilan uang Setiap sore hari lastri selalu keliling kampung Untuk mengincar rumah mana yang akan dijadikan target Menariknya Tuyul tersebut dibawa dengan cara tangan kedua lastri Disilangkan ke belakang punggung Nantinya lastri akan menunjukkan ke tuyul Rumah mana yang harus ia ambil Hari demi hari ia jalani dengan mengharapkan bantuan tuyul tersebut Lembar demi lembar uang didapatkan Hingga membuat lastri menjadi salah satu orang kaya di desa Kini rumahnya diperbesar Hingga usaha kain yang dahulu gabung dengan rumah Sekarang sudah mempunyai toko sendiri Namun di mata warga setiap kekayaan yang lastri dapatkan Dianggap tidak wajar Apalagi kini lastri dinilai sombong Dan penyendiri tidak mau berbaur dengan warga Pernah suatu ketika Saat pertama kali lastri mengadakan syukuran di rumahnya Pak ustad yang mengisi acara Malah memberikan wejangan dengan tema reseki yang halal Dan selalu meyakinkan Jangan sekali-kali bersekutu dengan setan Dari sana warga tambah percaya Jika lastri mendapat semua kekayaan dengan ilmu hitam Ditambah lagi ketika salah satu tetangga Tidak diisinkan untuk masuk ke dalam ruangan Di belakang rumah lastri Dengan alasan ruangan itu banyak debu Mereka juga meyakini Banyaknya keluhan di kampung sebelah Terkait uang yang hilang Dan sosok anak kecil yang sering dilihat Berlari ke arah rumah lastri menjadi penyebabnya Hingga suatu hari Ada kejadian yang membuat lastri malu setengah mati Saat itu seorang warga di kampung sebelah Berhasil menangkap tuyul yang sudah membuat tersah Mereka pun mencoba untuk meletakkan tuyul tersebut Di atas lilin yang menyala Tak lama sejak kejadian itu Tiba-tiba saja lastri datang memohon maaf Dan berkata Jika tubuhnya panas semua seperti terbakar Dari sana warga mengetahui Jika lastri dalang dibalik pencurian uang tersebut Hingga akhirnya Terbongkarlah pesukihan tuyul yang lastri lakukan selama ini Dan akhirnya warga kampung pun mengusir lastri Untuk tidak tinggal di kampung tersebut Demikian sahabat sejuta kisah Jangan lupa berikan komentar anda Like share video ini Subscribe channel sejuta kisah Dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!